Tulus sulit move on, meskipun memiliki pasangan baru? Ruang gerak yang saat ini sedang sempit, tidak membatasi luasnya ruang kolaborasi dalam proses penciptaan karya baru ini. Proses berkarya sepenuhnya beralih pada pemanfaatan teknologi. Ari Renaldi, produser Cemerlang yang telah menghasilkan multipel karya bersama Tulus, membangun aransemen dan berkolaborasi bersama Erwin Gutawa, komponis Indonesia yang brilian. September tahun ini akan menjadi tahun ke-10 perjalanan musik Tulus. Raku ini juga menjadi tanda dimulainya proses Tulus menuju karya album berikutnya. Sebuah marka dasawarsa perjalanan tersebut. Karya baru terus dan sedang dalam proses penciptaan. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Tulus menyandang gelar sarjana di bidang arsitektur dengan kecintaan yang tidak ada habisnya terhadap musik. Tidak hanya membatasi diri di bidang musik, Tulus melakukan kolaborasi dengan berbagai macam profesi di luar industri musik, di antaranya ilustrator, desainer grafis, art performer, videographer, dan fotografer. Berkarya mengusung bendera independensi, Tulus berkarya di bawah naungan Tulus Company, perusahaan yang dia bangun bersama kakak kandungnya, Riri Buktamar. Tulus Company selaku label rekaman dan manajemen artis telah perilis tiga kantung album musik untuk Tulus. Semua karya musik yang ada dalam ketiga kantung album musik tersebut adalah hasil karya cipta dari Tulus. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang susah move on meskipun sudah memiliki pasangan baru. Karya ini juga dirilis bersama dengan video Tulus menyanyikan langsung lagu ingkar di depan sebuah instalasi seni. Berkolaborasi dengan Bandu Darmawan, seorang perupa multimedia, kolaborasi yang luas di tengah ruang gerak yang sedang sempit. Saat ini lagu ingkar sudah dapat disimak di berbagai tokoh musik digital. Well, kita tunggu karya-karya selanjutnya Tulus. Kini saatnya dirimu yang berkelas harus naik kelas. Terima kasih telah menonton!